Yang terhormat kepada Ketua Komitmen, Kang Kemal Syahid. Lalu yang terhormat juga kepada para pemateri, Kang Gesta, Kang Ibnu, dan juga Pak Noir, selaku pemateri pada webinar laut hari ini. Dan saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta. Pada webinar laut kali ini dengan tema perkembangan peralatan survei hidroosianografi serta penggunaannya di dunia industri. Perkenalkan, saya Tony Bratacena, selaku moderator pada webinar pagi hari ini, akan memandu acara webinar pada pagi hari ini. Mungkin sebelum kita memulai, kita bisa membaca bismillah bersama-sama, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mungkin ada kata sambutan dari Ketua Komitmen UNPAD kepada Kang Kemal Syahid. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Kang Tony. Segala puji bagi Tuhan yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan, sehingga kita semua dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah hadir, Bapak Noir Prima Dona Purpa SPIMSI, Bapak Ibnu Faisal SKLMT, dan Bapak Gesta Maulana Asidik BSC yang telah berkenan hadir pada hari ini. Ucapkan terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, akan teteh dari komitmen, rekan mahasiswa, dan juga halayak umum yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk hadir di webinar laut kali ini. Kemudian dalam rangka menyambut webinar laut kali ini, kami selaku komitmen dengan ML4 sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang kajian dan ilmu hidrosinografi pada pertemuan kali ini akan memfasilitasi kajian mengenai instrumentasi survei laut. Perkembangannya dan penggunaannya pada dunia industri sebagai salah satu bekal kita sebagai mahasiswa ilmu kelautan, khususnya di bidang disiplin ilmu kelautan. Melalui sambutan ini, saya mewakili penyelenggara kegiatan, memiliki harapan yang cukup besar. Semoga melalui pertemuan kali ini kita dapat memberikan manfaat bagi semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Semoga webinar kali ini lancar. Bila yutafi, Pak Hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Kemal Syahid atas kata sambutannya. Seperti yang dikatakan oleh Kang Kemal, pada hari ini kita kedatangan tiga pemateri, teman-teman. Yang pertama ada dari Pak Gesta Maulana Asidik. Mungkin bisa... Oh, untuk Pak Gesta sendiri, teman-teman semua, mungkin bisa saya bacakan dari CV-nya, teman-teman. Pak Gesta Maulana Asidik ini merupakan lulusan dari Oceanografi dari Institut Teknologi Bandung. Pada tahun 2014 hingga tahun 2018. Lalu, beliau juga pernah menjadi ketua dari HMO Triton ITB, teman-teman. Di mana itu merupakan himpunan dari Oceanografi Mahasiswa ITB. Lalu saat ini, beliau bekerja di PT Hydronaf Teknik Katama. Di mana beliau di sini sebagai Sales and Support Engineer. Mungkin Pak Gesta bisa menyalakan mikrofonnya, Pak. Halo, selamat pagi, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Pak? Kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mungkin terima kasih, Pak, sudah mau mengeluangkan waktunya untuk hadir di webinar laut pada pagi hari ini. Mungkin tanpa berlama-lama ya, Pak, ya. Mungkin bisa langsung Pak Gesta memberikan materi pada pagi hari ini. Mangga, Pak. Saya izin saya harus kirin ya. Siapa? Sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, kita mulai lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman, bapak-bapak. Pada kesempatan kali ini, saya Gesta Moulana Asidik sebagai Sales and Support Engineer di PT Hidronaf Teknik Katama. Akan sedikit sharing-sharing lah ya, sharing-sharing terkait peralatan survei hidroosinografi dan pengaplikasiannya di dunia industri gitu ya. Jadi ini presentasi dari saya, pertama Hidronaf Teknik Katama. Jadi sekilas tentang perusahaan Hidronaf. Jadi ini, Hidronaf ini sudah berpengalaman kurang lebih 30 tahun lah di dunia peralatan survei. Jadi kita tuh ada 3 kantor, pertama tuh ada di Singapura, terus ada di Jakarta maupun di Malaysia. Jadi apa aja yang kita kerjain? Jadi sebenarnya kita sebagai supplier dari peralatan-peralatan survei yang ada di dunia. Terus yang dikerjain adalah kita sales menjual alat, lalu kita merentalkan alat juga untuk teman-teman konsultan, untuk teman-teman peneliti, maupun servis. Jadi kita bisa memperbaiki peralatan ataupun kalibrasi di Indonesia. Jadi kita secara general sebagai supplier peralatan survei untuk Asia Pacific Region. Nah ini kantor kami, Peta Hidronaf dari Katama di Jakarta Timur. Jalan Pondok Babu Batas nomor 10. Nah di sini ada kantor, ada workshop juga. Jadi kalau misalnya teman-teman atau bawa pada waktu boleh main-main ke kantor kami, lihat-lihat alat. Ya, lihat-lihat alat di sini, sekalian main-main ke sini, di Jakarta Timur. Nah seperti yang dijelaskan, hasil ini bisnis kami ada ini, sales and support. Jadi kalau sales kita menjual, lalu setelah menjual kita support, support pemakaian alat, maintenance-nya gimana, dan lain-lain. Terus lalu ada repair dan kalibrasi yang seperti tadi, karena kita punya workshop di Indonesia. Jadi kalau misalnya ada problem, ada apa, jadi kita bisa langsung solve problem-nya saat itu juga. Kita 24 per 7 untuk repair dan kalibrasi dan support. Nah kita juga melakukan rental dan services. Nah ini adalah brand-brand yang kami ageni, cukup banyak, ada 31 brand. Kalau di bidang kelawatan sih, yang paling familiar sih, biasanya yang banyak dipakai itu di merek Teledyne, nah ini biasanya buat hidrografi seperti multi-beam, single beam, terus ada motion juga, terus dia juga ada teladan RDI juga ini untuk EDCP mungkin teman-teman familiar EDCP, Oceanography. Nah terus yang lainnya ada Valport juga, nah ini peralatan hidrografi, Oceanography, hidrometrology. Ini seperti current meter, tight gauge, seperti itu. Lalu ada Trimble, untuk positioning-nya seperti GPS, ataupun total station, ya berbau geospasial lah. Jadi, tiga brand besar ini kami ageni, Trimble, teladan Valport yang udah berpengalaman di dunia lah, kalau dibilang di bagian peralatan survei. Dan lainnya, banyak sekali brand-brand yang lain, ada Fugro, KPS, dan berbagai, ya sesuai dengan kebutuhan sih. Kita lanjut, jadi pada pagi kali ini, saya akan coba sharing-sharing terkait peralatan survei Oceanography dan hidrografi. Dan pemanfaatannya apa sih di dunia industri gitu ya. Jadi sekilas, bahwa saya udah sekitar 1,5 tahun lah saya masih masih baru juga di dunia peralatan survei geografi, kerja di hidronaf. Jadi, saya sedikit tahu lah ya peralatan apa yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan di industri, maupun swasta, maupun pemerintahan dan pengaplikasiannya apa sih mungkin buat teman-teman biar kebayang nih nanti kalau misalnya kerja, oh kalau misalnya saya tertarik di dunia hidro-osei persurveian gitu ya. alat-alat apa sih yang harus kita bisa gitu ya. Kita punya skill buat tahu, buat nge-operate dan juga ya pengaplikasiannya gitu. Terus nanti biar kebayang juga nanti mungkin kerjanya bisa di sektor mana sih, sektor mana sih. Mungkin saya akan sedikit sharing sesuai dengan pengetahuan saya. Yang pertama ini kan pasang surut ini dari survei osnografi. Jadi, biasanya di osnografi ada tiga elemen penting ya. Ada pasang surut, ada arus, ada gelombang. Ini pertama, pasang surut. Ya seperti teman-teman tahu, pasukan gerakan vertikal naik turunnya air laut disebabkan oleh pengaruh gravitasi kebenda-benda langit ya, antara bumi, bulan, matahari, seperti itu. Nah, perkembangannya kalau dulu tuh, kalau kita ngukur pasang surut kan kita ngeliat nih si palem pasutnya setiap 15 menit sekali gitu ya. Dan itu memerlukan effort yang besar gitu ya. Kalau di dunia industri itu udah jarang banget dipakai. Mungkin ada yang dipakai tapi cuma buat verifikasi doang sih. Kalau yang sekarang tuh, sekarang ada namanya tuh namanya tight gauge. Jadi, dia alat pasang surut yang udah otomatik gitu. Jadi, dia secara berkala ngukur. Ini penjelasannya. Jadi, alat mengukur pasang surut dengan sensor tekanan dan sensor radar. Nah, jadi si si alatnya seperti ini yang di bawah ada logger sama ada sensor. ada dua komponen dasar. Nah, ini kita bisa nge-set nih per berapa menit dia ambil data gitu kan. Misalkan per 15 menit atau enggak per 1 jam. Itu tergantung kebutuhan sih. Lalu, sekarang juga si alat ini udah bisa integrasi secara monitoring. Jadi, si data yang diambil bisa langsung ditransmitkan nih. Misalkan ke kantor ke kantor keluarhan atau enggak ke kantor atau kalau misalnya di perusahaan besar misalkan lapangannya misalkan di pangandaran nanti si si datanya langsung bisa ditransmit dilempar misalnya ke head office head office-nya di Jakarta gitu. Jadi, sebenarnya si ini memudahkan buat user buat mengambil keputusan atau apalah seperti itu. Jadi, sebenarnya banyak banget aplikasinya nih untuk pasang surut ini si tight cage ini. Pertama tuh untuk kebencanaan. Nah, jadi kemarin-kemarin itu saya ada dapat-dapat proyek terkait dari pemerintahan sih. Jadi, nanti si alat ini tuh dipakai buat alat pendukung untuk memonitor tsunami atau enggak ada ada gelombang besar misalkan. Nah, ini bisa dipakai. Jadi, misalkan ketika ada terlihat nih si water levelnya turun banget mungkin ada anomali atau apa nah, itu bisa di bisa dilihat apakah ada terjadi apa misalnya tsunami atau enggak gelombang besar. nah, ini biasanya dipakai buat kebanyakan sih pemerintahan-pemerintahan yang memakai si alat ini. Lalu, kedua, untuk keselamatan pelabuhan juga nah, ini biasanya dipasang di pelabuhan-pelabuhan biasanya yang masang tuh dari sektor ini, energi. Energi misalkan dia produksi nikel atau enggak emas nah, itu kan itu harus dikirimkan lah lewat pelabuhan. Biasanya untuk memonitor si muka air lautnya untuk buat si kapal sandar. Nah, ini biasanya dipakai juga untuk keselamatan pelabuhan. Terus, ada konstruksi juga sama biasanya dipakai di teknik lautan juga. Jadi, kita biar tahu si muka air lautnya sampai berapa maksimalnya untuk pembangunan. Biasanya seperti itu sama yang terakhir yang sudah pasti survei hidrografi dan oseonografi. Hidrografi biasanya dipakai buat koreksi pasang surut kalau misalnya kita mau sonding single beam multi beam nah, itu perlu banget data-data tadi pasang surut. Nah, ini yang kedua ada arus dan gelombang. Jadi, ya, seperti teman-teman tahu arus dan gelombang sebagai komponen yang sangat penting pada dunia oseonografi maupun kelautan. Nah, ini alat ukurnya yang kebanyakan dipakai itu pertama ada current meter felt port atau 06 current meter. nah, ini alat pengukur arus laut single point dia cuma satu titik point aja stasioner. Jadi, ini biasanya pemakaian itu ada dua ada buat stasioner. Jadi, dia ditaruh dalam satu tempat dalam waktu tertentu. Ada juga secara spasial. Jadi, nanti si alat ini dipindah-pindah ini biar dapat spasial arusnya misalkan dominan ke arah mana dengan kecepatan berapa. Lalu, prinsip kerjanya kalau ini dapat kecepatan arus dari perputahan impeller ini si warna kuning ini buat dapat kecepatan. Nah, di dalam sini juga ada internal kompas untuk mendapatkan arah. Jadi, nggak usah ribet-ribet pakai kompas atau nggak pakai GPS lagi. Dia udah dapat yang paling terpenting kecepatan arus sama arah arusnya. Komponennya sama juga ada dua ada logger sama ada sensor. Nah, logger-nya ini yang warna kuning ini namanya control display unit. Ini buat nge-save, buat melihat display data, buat nge-download data. Kalau fish ini buat ambil sensor aja. Nah, ini juga si sensornya bisa ditambahin juga sesuai keperluan apakah kita perlu temperatur atau nggak perlu pressure buat dapat kedalaman. Itu juga bisa ditambahkan. Terus, metode pengukurannya ada direct reading atau self-content. Jadi, kalau direct reading itu kita bisa melihat langsung data-data yang di-save data-data yang diambil secara real-time. Kalau self-content kita nge-download data aja sih dari si sensor ini, si fish ini. Aplikasinya juga banyak nih buat arus seperti pengodelan biasanya untuk verifikasi model juga. Terus ada alur pelayaran juga sama. Jadi, biasanya dipakai di pelabuhan sih. Si pemakaiannya untuk monitoring pelabuhan untuk kapal sandar seperti itu. sama juga untuk konstruksi arus maupun gelombang sama survei hidrografi. Terus, ya kebanyakan dipakainya di pelabuhan sih. Pelabuhan atau enggak di lembaga penelitian juga pakai. Terus, terus dipakai juga di ini apa, perhubungan laut kan itu sangat berhubungan dengan alur pelayarannya. itu mungkin sekilas tentang aplikasi-aplikasi yang apa saja yang perusahaan-perusahaan mana saja yang pakai alat ini. Nah, ini ada EDCP. Nah, ini kalau EDCP itu alat pengukur arus laut dan gelombang juga. Jadi, ada dua kegunaan untuk pengukur arus maupun gelombang. Perbedaannya apa sama yang sebelumnya? Nah, kalau ini itu si pengukur arusnya secara profile gitu. Jadi, kalau misalnya bisa dilihat, kalau yang tadi itu dia cuma dapat satu titik saja. Misalkan di sini gitu. Cuma dapat di kedalaman satu saja. Kalau misalnya ADCP itu dia dapat secara profile. Jadi, misalkan si ADCPnya ditanam di kedalaman 10 meter. Nah, nanti si alat ini itu bisa nge-record kecepatan dan arah arusnya per satu meter. Jadi, misalkan di kedalaman 9 meter dia dapat arus sama kecepatan. 8 meter arus sama kecepatan. Jadi, lebih efektif sih untuk dapat si datanya dibandingkan yang parameter yang tadi. Terus, ya, ini mengukur rata-rata arus di antara dua lapisan. Jadi, dapat per layer, per profile. Jadi, sebenarnya prinsipnya pakai efek Doppler. Jadi, memancarkan akustik suara nanti dipantulkan oleh benda-benda biasanya kayak fitoplankton atau zooplankton yang mengikuti pergerakan si arusnya. Jadi, nanti si sonarnya ditembakkan dari si ADCP-nya. Nanti dipantulkan lagi. Nah, hasil pantulnya itu ada kalkulasinya untuk mendapatkan kecepatan arus. Ini sensor-sensor yang ada di dalam ADCP-nya. selain ada untuk mendapatkan kecepatan arus sama arah arus dan gelombang, bisa ditambahkan juga untuk temperatur, kompas, dan tekanan. Terus, ini juga metode pengukuran juga ada dua. Seperti yang tadi, ada direct reading. Jadi, setiap detik atau tidak, setiap waktu kita bisa lihat si data-data yang masuk secara real-time ataupun self-contain yang kita deployment. Terus, kan sudah 24 jam ini kita ambil lagi baru kita download. Terus, aplikasi-aplikasinya apa saja sih? Nah, biasanya pertama di penelitian, itu sudah pasti sih. Kayak LIPI, kayak KKP itu pakai BMKG juga. Terus, yang mungkin yang teman-teman yang menarik ini bisa dipakai buat penentuan upwelling. Nah, selain dapat kan ini per profile ya, jadi kita dapat arus vertikal maupun horizontal. Terus, kita dapat juga temperatur secara vertikal juga. Jadi, ini bisa dipakai untuk penentuan upwelling. dipakainya untuk apa sih? Biasanya, macam-macam. Tapi, yang paling dekat itu saya kemarin ngerjain. Kayak ada perusahaan nih, misalkan perusahaan dari, eh, sama sih perusahaan mining, kayak buat ambil nikel. Nah, biasanya itu ada beberapa perusahaan yang membuang limbahnya ke laut. Nah, itu namanya tailing kalau misalnya ini. Nah, tailing itu sebelum dia melakukan tailing ini, jadi harus ada apa yang namanya, ya, penelitian atau visibility study dulu nih, terkait si daerahnya apakah memungkinkan atau enggak. Nah, ini salah satu faktornya itu kita harus tahu upwelling-nya. Biar si yang dibuang, si limbah yang dibuang ke laut itu nggak terjadi pengadukan lah. Jadi pengadukan biar nanti ke atas lagi, gitu. Biar nanti si tailing itu ditaruh di laut dalam, gitu. Biar nggak terjadi pengadukan di thermoclean-nya, gitu. Terus yang kedua juga untuk sama untuk alur pelayaran, untuk kapal sandar, untuk, ya sih, biasanya untuk pelabuhan sih, pelabuhan secara general. Sama untuk konstruksi juga, maksimum energi gelombang, gitu-gitu. Sama suruh hidrografi, udah pasti. Nah, ini alat-alat pendukung juga, biasanya dipakai ketika ada alat-alat gelombang juga, karena hubungannya gelombang sama, apa namanya, sama kecepatan angin, pembangkitan dari angin. Biasanya juga dipasang, weather station. Nah, ini macam-macam juga, si sensornya. Ada wind speed, wind direction, air temperature, humidity, barometric, precipitation. yang paling nyambung sama kelautan atau enggak gelombang, ya wind speed sama wind direction. Ini juga bisa ditambahkan sih biasanya konsultan-konsultan ataupun perusahaan-perusahaan suasana sih yang aware banget terkait keselamatan atau terkait data, biasanya disertakan juga si weather station ini. Nah, selain itu, ada juga dari parameter kimia maupun biologi ada kualitas air. Ya, kualitas air ini untuk mendapatkan karakteristik fisik, kimiawi maupun biologi. Nah, ini macam-macam juga si sensornya. Ini bisa custom sih, tergantung kebutuhan juga. Nah, disini ada dari fisikanya ada turbiditas, ada kekeruhan, pH, salinitas. Terus, kalau dari biologinya ada amoninya, ada nitrat, seperti itu. Jadi, ini sebenarnya tergantung kebutuhan sih. Dipakainya sensor-sensor apa aja. Nah, ini penampakan si alatnya. Namanya CTD, Conductivity Temperature Depth. Jadi, umumnya itu dia mengukur konduktivitas, temperatur, sama depth. Tapi, bisa ditambahkan sensor-sensor yang lain sebelumnya. Nah, ini komunikasinya bisa memakai kabel atau sekarang yang terbaru sudah menggunakan bluetooth. Jadi, sudah cable-less. Jadi, tidak usah ribet-ribet. apa ya, konfigurasi. Jadi, sekarang sudah pakai bluetooth. Sudah bisa pakai HP juga buat setting dan download datanya. Jadi, sekarang sudah dipermudah banget nih teman-teman dari surveyor. Sama pengukurannya untuk metode direct reading maupun self-contained. Nah, itu terkait survei oceanografi. Kita lanjut ke survei hidrografi. Nah, ini secara definisi bahwa hidrografi kan untuk melihat penggambaran dari susu batimetri geologi maupun geofisis yang ada di bawah laut. Nah, ini secara umum. nah, ini secara umum survei hidrografi yang biasa dilakukan. Pertama, ada survei batimetri untuk sounding, ekosoundingnya untuk mendapatkan kedalaman. Nah, ini biasa juga ditambahkan biophysical measurement. Nah, nanti coba dijelasin di akhir ada biophysical measurement. biasanya itu dipakai buat visual. Jadi, ini ada berbagai banyak alat di geophysical measurement. Jadi, mungkin di akhir nanti akan saya jelasin. Terus, selain batimetri, geophysical measurement, ada sampling juga, ada coring. Jadi, mengambil sampel tanah sampai kedalaman tertentu lah ya. Terus, ada water level measurement yang tadi pakai pasang surut atau current measurement. Terus, positioningnya juga ada langsung pakai satellite atau pakai GPS. ini macam-macam juga. Jadi, ini secara general keseluruhan survei hidrografi yang biasanya dilakukan. Nah, aplikasinya banyak banget di penelitian, di transportasi air, manajemen zona pesisi, terus memberdaya mineral, dan pengendalian lingkungan. Jadi, ini sangat luas banget sih pemakaiannya. Terus, perusahaan-perusahaan yang pakai juga macam-macam juga. Ada lembaga penelitian, misalkan terkaut penelitian macam-macam sih, kayak kalau di pemerintahan yang kayak KKP, LIPI, seperti itu, ada juga dari swasta juga. Transportasi air, seperti perhubungan laut yang paling banyak dipakai, maupun pusidros, biasanya pembantuan untuk dari perhubungan laut juga. Zona pesisir, sumber daya mineral juga yang banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan mining, ada eksplorasi, eksploitasi. di ranah eksplorasi dan eksploitasi biasanya, nah ini pakai si geophysical measurement ini, biar ada macam-macam salah satunya, misalkan kita dengan alat si geophysical measurement itu, kita bisa tahu kandungan, 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 apa, material-material di bawah dasar laut, itu biasanya dipakai buat si teman-teman dari perusahaan mining, buat penentuan daerah mana sih yang kita bisa ambil gitu ya, terus pengendalian lingkungan, paham minyak, karya konservasi dan lain-lain. Nah ini secara umum batimetri, pengukuran pengolahan penggambaran kedalaman itu yang memperoleh bentuk dari permukaan atau topografi dasar perairan. Nah ini biasanya mengacu pada IHO ini nomor 44, International Geographic Organization. Nah dalam variabel survei batimetri sebenarnya secara umum ada tiga ini sih kedalaman yang didapat dari sounding, dari single beam maupun multi beam, terus ada positioningnya, GPS, nah ini macam-macam kalau positioningnya ada tipe-tipenya, kalau misalnya masih di nearshore pakai metode RTK, real-time kinematic, nah ini mungkin bisa belajar dari teman-teman geodesi lah, geodesi atau geomatika mungkin lebih paham. Ada juga yang langsung pakai satelit, jadi ada sinyal koreksi dari satelit berbayar, jadi tujuannya untuk mendapatkan akurasi yang lebih baik aja sih. Terus pasang surut untuk koreksi pasang surutnya. Nah ini yang tadi dijelaskan Global Navigation Satelit, kalau sekarang namanya, kalau dulu namanya GPS, kalau sekarang namanya GNSS, jadi kalau GPS itu Global Positioning System itu cuma satu satelit, namanya itu GPS dari Amerika, kalau sekarang itu udah macam-macam dan banyak banget, ada dari Rusia namanya GLONASS, terus ada Galileo, ada Beidu, nah sekarang secara general dinamakan Global Navigation Satelit, GNSS, untuk positioning. Nah ini alat-alat yang biasa dipakai buat survei hidrografi, pertama kan dari single beam, dari merek Teledain yang tadi saya sebutkan, ada Odom E20, Odom MK3, terus ada Fileport 3, dia punya namanya Bida Surveyor, perbedaannya apa-apa aja sih, jadi biasanya perbedaannya diletak akurasi, diletak akurasi sama penggunaan sampai kedalaman berapa misalkan, gitu. Misalkan ada MK3 ini misalkan dia bisa mencapai 1000 meter, jadi tergantung kebutuhan juga surveinya di laut dalam atau enggak laut dangkal, jadi pemilihan si alatnya ditentukan dari daerahnya, daerah surveinya, gitu. Nah ini konsep dasar pemerumannya, kita teman-teman sudah pada tahu juga, jadi konsep dasarnya untuk mendapatkan jarak ini, kedalaman ini, jadi dari si sensor ini kan menembakkan dia menembakkan si sonarnya dia punya kecepatannya, nanti dikaliin waktu waktu transit sama waktu balik lagi, nanti dibagi dua, nah ini mendapatkan si jaraknya, nah jarak ini diakumulasikan sebagai kedalaman dari si laut itu, sampai dasar laut. Nah pada saat survei juga diperlukan software-software yang menunjang, ada software akusisi data sama software processing data, kalau software akusisi data itu software untuk mengambil data, jadi kita men-setting awalnya, seperti apa, pengambilannya per berapa, per berapa, jaraknya per berapa meter, nah itu disetting di software akusisi data. Ada dari teledan PDS ataupun KPS, mungkin kalau misalnya teman-teman atau bapak-bapak yang familiar itu ada HydroPro ataupun Hypec, nah itu biasanya dipakai buat software-software yang dipakai buat akusisi data dari batimetri, itu sounding. Nah pada saat pengambilan data si survei batimetri ada koreksi-koreksi yang harus dilakukan. Yang paling dekat koreksi kedalaman, koreksi kedalaman bisa dipakai dari koreksi dari koreksi pasang surut, jadi nanti pasang surutnya diambil dalam waktu yang sama ketika survei nanti ada perhitungannya entah dikurangi atau ditambahin nah nanti untuk mendapatkan si kedalaman yang sebenarnya terus ada juga koreksi bar check untuk tahu si kecepatan rambat suaranya seperti apa biar dapat kedalaman yang benar juga sama biasanya ada koreksi dari motion jadi pergerakan si perahunya yang mempengaruhi pembacaan kedalaman itu biasanya dikoreksi juga nah ini untuk yang kedua ada peralatan multi beam echo sounder nah jadi perbedaannya apa sih kalau misalnya multi beam sama single beam nah kalau single beam dia kan pas lagi pengambilan datanya dia cuma mengambil satu titik satu titik satu titik gitu dan nanti di akhirnya dia menginterpolasi semua biar dapat kedalaman kedalaman secara secara luasan kalau multi beam dia tuh metodenya sapuan jadi sekali ambil dia dapat luasan kedalaman jadi sebenarnya perbedaan yang paling berdasar itu sih kalau single beam dia cuma satu titik kalau misalnya si multi beam dia udah dapat sapuan lebih luas aktif juga pada saat pengerjaannya lebih cepat biasanya digunakan untuk meningkatkan cukupan area konsumsi dan produktivitas dalam pengambilan data nah ini peralatan-peralatannya biasanya banyak dipakai dari teledain ada ODOM MB2 maupun Reson T50 maupun T20 nah ini penggunaannya sama sih pemilihannya tergantung akurasi sama kedalaman nah ini apa aja sih komponen-komponen yang dipakai saat survei memakai multi beam nah ini agak complicated juga karena banyak alat-alat yang harus dipasang pertama ada top side nah ini top side itu dibilangnya kayak otaknya kayak otaknya si multi beam ini jadi segala segala keperluannya ada di dalam top side terus ada bottom side ada transducer nah ini sebagai sensornya untuk memancarkan si sonata ada namanya MRU MRU itu motion reference unit jadi ini buat koreksi pergerakan si kapal jadi jadi biar tahu nih pergerakan si kapalnya buat koreksian untuk kedalamannya ada GPS ada GPS juga untuk positioning tight gate juga untuk koreksi pasang surut nah ini sound velocity bisa dipakai juga buat koreksi biar dapet si kecepatan sonarnya kecepatan rambat di air terus data logger ini buat data logger seperti laptop lah biasanya laptop buat pengambilan data maupun processing data dan terakhir ada software akusisi sama processing yang tadi nah ini secara umum konfigurasi peralatan multibim jadi kalau tight ini pemakaiannya gak berbarengan gak berbarengan dengan konfigurasi si multibim kan kalau tight misalkan di pesisir lah di pesisir dia pengambilan data waktunya berbarengan dengan pengambilan data survey terus di multibim itu sendiri ada yang tadi topside nah ini topside unit terus ada si transducernya untuk si pengambilan sensor pengambilan data kedalaman terus ada positioning positioning yang untuk dapat posisinya terus ada motion untuk koreksi pergerakan kapal lalu ada sound velocity sensor sama sound velocity profiler gitu terus hasil outputnya dia datanya data X, Y, Z jadi kedalaman terus posisi Y sama posisi Z nah ini yang tadi dijelaskan jadi pemilihan peralatan atau tipe-tipe didasarkan dari apa wilayah surveynya di kedalaman berapa jadi telah berdain profit dari kedalaman dangkal sampai kedalaman sampai laut dalam bisa mencapai 6 ribu bahkan 10 ribu jadi macam-macam penggunaannya nah untuk laut-laut dangkal biasanya dipakai buat dari konsultan-konsultan pekerjaan-pekerjaan swasta buat sounding untuk dapat batimetri nah misalnya biasanya untuk laut dalam tuh si peralatannya harus dipasang di kapal besar seperti kapal geomarin PPGL atau enggak dipasang di barun aja BPPT nah seperti itu biasanya untuk keperluan si survei laut dalam nah ini hasil-hasil dari multibim setelah diolah jadi kelihatan banget nih secara visual kalau misalnya ada pipa maupun ada kapal jatuh misalkan pencarian nah ini bisa dipakai juga si alat ini multibim ini jadi kemarin tuh pas lagi ada kasus kapal jatuh di kalau nggak salah di Danau Toba kita juga membantu untuk pencarian bersama dengan pus hidrosal memakai peralatan teledain untuk mendapatkan si apa si serpihan si pesawat jatuh itu lumayan dipakai di Danau Toba yang mencapai lumayan dalam sekitar 800-1000 meter nah ini yang dijelaskan tadi ada di hidrografikan ada Marine Geophysical Survey yang tadi nah ini apa-apa yang peralatannya yang dipakai nah pertama tuh nah ini sebagai awal dari Marine Geophysical Survey jadi pengukuran yang dapat diinterpretasikan atau ditafsirkan bagaimana keadaan gambaran di interior bumi jadi di interior bumi jadi di bawah dasar laut di bawah dasar laut pertama ada namanya alat sub-bottom profiler nah ini dari Inomark jadi fungsi si alat ini dia tuh bisa dapat kedalaman di bawah dasar laut layer-layernya layer-layernya di bawah dasar laut jadi si alat ini bisa penetrasi ke dalam ke dalam dasar laut dari 0 sampai maksimal di 40 meter nah jadi ini hasil-hasil pengambilan datanya seperti ini jadi nanti si hasil data ini dapat diinterpretasikan oleh orang-orang geofisis biar tahu material-material apa aja sih yang ada di bawah misalkan ada rock ada paleo channel misalkan ada gas blanking atau sands jadi tujuannya apa banyak banget biasanya dipakai di konstruksi juga kalau misalnya pembangunan apa pembangunan jeti atau enggak ya apa namanya pembangunan si bangunan laut nah kita kan harus tahu nih bawahnya apa nih biar biar si strukturnya stabil gitu ya nah ini juga biasanya dipakai buat perusahaan-perusahaan mining juga untuk pengambilan si sumber dayanya apakah di bawah ada misalkan ada batu atau enggak atau ada nikel atau apa yang yang punya nilai ekonomis nah ini biasanya dipakai survei dulu untuk dapat si apa-apa yang ada di bawah biar tahu juga terus biasanya juga dipakai buat pengerukan dredging juga nah kita tahu misalkan si pasirnya dari kedalaman 0 sampai berapa meter misalnya 2 meter nanti untuk perencanaan si tebal dredgingnya sampai bawah berapa meter gitu sih nah ini kalau ini kedua tuh namanya set scan sonar jadi ini mendapatkan data-data visual kalau ini sampai dasar laut jadi ini tuh kayak foto kayak kamera lah kamera bawah laut yang lebih presisi jadi biasanya dipakai buat monitoring sih apa-apa aja yang ada di bawah misalkan ada kapal jatuh ada pipa bawah air nah ini sama juga dipakai untuk perencanaan-perencanaan pembangunan beda aja apa sama multibip kalau set scan sonar dia cuma dapat visualnya aja kalau multibip kan dia dapat kedalaman nih nilai kedalaman kalau set scan sonar dia cuma dapat visualnya aja nggak dapat nilai kedalaman tapi visualnya lebih detail dibandingin hasil yang didapat dari multibip nah ini ada juga magnetometer jadi ini tujuannya si ini tuh buat dapat anomali daerah magnet di bawah laut jadi indikasinya apa biar tau nih di bawah tuh ada apa aja entah ada besi ada kapal jatuh atau ya kapal kapal jatuh di bawah jadi kita bisa tau apa-apa yang ada di bawah terus biasanya berbarengan si tiga ini sorry biasanya berbarengan si tiga ini untuk melakukan survei gitu karena saling berkaitan juga gitu misalkan krimah magnetometer nih kita tau nih si daerah misalkan di daerah A tuh si anomali medan magnetnya besar nah ini indikasinya ada apa sih misalkan ada kapal atau ada apa nah setelahnya kita bisa ngecek di side scan sonar ternyata visualnya di bawah tuh ada apa sih oh ada pipa ternyata pipa besi atau apa kapal laut yang bisa menyebabkan si medan magnetnya lebih besar daripada yang lain gitu anomali gitu ini juga ada Andrew mohon maaf pak waktu presentasinya sudah habis oke jadi ini terakhir ada surface unmanned vehicle jadi ini dipakai buat sounding-sounding atau pengambilan baterimetri dengan laut dangkal misalkan di pelabuhan atau yang tidak terjangkau oleh kapal-kapal besar nah ini bisa bisa di bisa diisi instrumennya pakai multibim pakai single beam maupun IDCP jadi macem-macem jadi ini udah remote juga tinggal pakai remote aja kita gak usah ke laut gak usah survei jadi ini udah remote juga nah ini tujuannya sih untuk memudahkan si para surveyor untuk mendapatkan data di kedalaman yang dangkal gitu sih paling paling gitu teman-teman dari saya mungkin setelahnya mungkin kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan terima kasih oke terima kasih kepada Pak Gesta atas materi yang sangat luar biasanya jadi mungkin teman-teman tadi kita sudah menyimak soal HydroNav mengenai instrumen-instrumen apa saja yang digunakan dan disediakan sama PT HydroNav itu sendiri jadi mungkin teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung bertanya di kolom komentar atau menggunakan fitur rise your hand rise hand untuk dibuka akses mic-nya ya mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya karena mengingat sekarang sudah masuk ke sesi pertanyaan di sesi pertama ini saya izin bertanya boleh Pak oh boleh memang enggak Kang Kemal baik terima kasih pemaparan dari Pak Gesta saya punya dua pertanyaan Pak yang pertama itu bagaimana sih sistemasi dari lisensi software yang dipakai buat akusisi sama processingnya pada saat pengambilan data sonografi terus yang kedua itu ada pertanyaan tadi kan sekilas dijelaskan tentang ROP remotely operated underwater vessel itu tuh apakah multi sensor atau bagaimana sistemasi dari penggunaannya sendiri secara singkatnya Pak terima kasih oke jadi tadi pertama pertanyaan pertama terkait software akusisi sama processing ya nah jadi kalau ditanya si license atau apanya jadi si Teledain sudah kerjasama sama IHO juga untuk si standarnya sadar akusisi yang baik jadi kalau di IHO itu ada tata caranya juga nah ini sudah terakomodir di software akusisinya dari Teledain dari yang bisa kita pakai sih dari PDS sebenarnya macam-macam sih banyak juga software-software akusisi kayak Hypec Hydro Pro dan biasanya semuanya sudah terintegrasi sama apa peraturan-peraturan dari IHO jadi kalau misalnya ditanya sudah bersertifikat ya kebanyakan sudah maksudnya sudah terjamin karena sebelum dia membuat dia pasti sudah kerjasama sama IHO terkait standarnya seperti apa gitu-gitu ya terus tadi yang kedua ada ROV ya ROV itu bisa ditambahkan sensor-sensor yang lain seperti ADCP bisa ditambahin scan sonar yang tadi untuk penggambaran bawah laut bisa ditambahin sebenarnya itu custom juga tergantung kebutuhan klien juga tapi kebanyakan yang paling dipakai yang paling penting kameranya kalau ROV kamera sama ada biasanya ditambahin tangan buat pengambilan sampel atau apa jadi yang paling banyak dipakai si kamera itu karena biasanya dipakai buat monitoring misalkan ada tipe bocor atau apa berkala dia melihat visualnya tapi kalau misalnya ingin ditambahkan sensor-sensor lain itu bisa banget custom tergantung kebutuhan dari klien gitu terima kasih Pak terima kasih kepada Kang Kemal atas pertanyaannya mungkin yang lain ada yang ingin bertanya oke Mangga kepada Kang Acep sebentar saya buka aksesnya terima kasih terima kasih kesempatannya perkenalkan saya Acep Bialani Pak saya mau nanya untuk belajar terkait instrumen-instrumen tadi apakah PT Hidronab menyediakan fasilitas bagi orang-orang yang ingin belajar tentang penggunaan instrumen tadi secara langsung di lapangan atau misalkan ada lembaga lain kalau kita ingin belajar menggunakan instrumen tadi dan kemudian untuk penggunaan instrumen tadi itu ada sertifikasi khusus bagi surveyor atau gak orang yang udah bisa menggunakan alat-alat tadi itu dipercaya ketika dia udah punya sertifikasinya tersendiri terima kasih Pak oke jadi paling tadi yang pertama terkait pembelajaran pembelajaran terkait alat kalau di Hidronab sendiri ada sebenarnya ada program ini namanya magang kalau misalnya di Hidronab jadi teman-teman kalau misalnya ada kesempatan magang boleh diajukan ke Hidronab nanti mungkin di akhir nanti saya kasih caranya ya jadi biasanya kalau di Hidronab yang udah pernah kan sekarang lagi pandemik ya jadi gak bisa ikut ke lapangan ataupun teman-teman langsung bermagang di ke kantor jadi kemarin yang dilakukan kita kasih data terus pengolahannya gimana sampai hasil akhir jadi pertama kita kasih knowledge dulu tentang si peralatan maupun tentang si pengetahuannya terkait peralatannya misalkan tadi ada geophysical marine survey misalkan kita kasih tahu ini tentang set sense skonarnya apa gini-gini terus nanti kita kasih tahu juga terkait pengambilan datanya seperti apa dan hasil datanya seperti apa terus nanti teman-teman dikasih data raw data buat diolah buat diolah terus kalau misalnya ada tanya-tanya komunikasi terus nanti hasil akhirnya si datanya dalam bentuk si output datanya misalkan dalam bentuk peta atau dalam bentuk kajian nah itu yang kemarin pernah dilakukan seperti itu sih kalau misalnya yang dulu sebelum ada pandemik ada juga jadi kalau misalnya ikut ke lapangan itu kan by survey magang by survey jadi kalau misalnya ada survey yang membutuhkan dari mahasiswa sekalian belajar-belajar juga biasanya diikut sertakan tapi itu tentatif sih tergantung adanya survey yang besar atau enggak terus kalau misalnya lembaga lain sih macem-macem kebanyakan di pemerintahan tapi kalau di pemerintahan sih kayak KKP LIPI gitu-gitu biasanya gak ke lapangan sih mungkin biasanya cuma pengolahan data aja di kantor kebanyakan ataupun ada pus hidrosal juga seperti itu jadi kalau misalnya peralatan-peralatan itu kalau misalnya mau sampai operate ke lapangan biasanya pengajuannya ke konsultan-konsultan sih kayaknya di Bandung banyak juga konsultan-konsultan sekalian apa ya part-time sih biasanya kalau gitu gitu sih kalau misalnya mau sampai operate harus cari-cari perusahaan-perusahaan yang langsung langsung apa langsung menangani buat survey-survey sih ya kayak konsultan atau apa kalau misalnya di Hidronaf tadi terakhir kalau mau magang bisa kalau tapi untuk saat ini paling sih masih online sih magang online yang tadi dijelasin kita kasih knowledge terus kita kasih data terus diolah terus mendapatkan hasil akhir gitu sih paling terus tadi yang kedua ya terkait sertifikat ya jadi biasanya sertifikat itu di macam-macam tapi kalau misalnya di Hidronaf itu sertifikatnya yang didapat dari si prinsipalnya atau enggak dari si pabrikannya misalkan si Teledain mengeluarkan multi-beam MB2 lah dibilang nah pas lagi mengeluarin biasanya si Teledain ini mengadakan pelatihan nah hasil dari pelatihan itu dapatlah si sertifikat nih surveyor-surveyor ini gitu terus paling kalau lembaga yang lain tuh ada ada apa ya ada saya belum tahu sih kalau misalnya lembaga-lembaga lain biasanya kalau di Hidronaf didapat sertifikatnya dari mana itu dari si pabrikan-pabrikan yang mengeluarkan alat gitu oke terima kasih banyak kepada Pak Gesta mungkin mengingat waktu juga mungkin untuk sesi pertama ini dicukupkan dulu sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Gesta atas materinya Pak mungkin selanjutnya kita bisa lanjut menuju pemateri berikutnya yaitu dari Pak Ibnu Pak Ibnu Faisal saya bacakan sedikit CV-nya teman-teman dimana Pak Ibnu Faisal ini merupakan dosen di Universitas Pajajaran di program studi ilmu kelautan dimana beliau menempuh pendidikan S1 di ilmu kelautan Universitas Pajajaran itu sendiri teman-teman lalu beliau melanjutkan studi S2 di Institut Teknologi Bandung mengambil jurusan Ocean Engineering begitu mungkin Pak Ibnu bisa diaktifkan mikrofonnya Pak ya oke mungkin Pak bisa gimana Pak kabarnya Pak sekarang Alhamdulillah sehatan Alhamdulillah baik kalau begitu mungkin tanpa berlama-lama teman-teman kita bisa langsung mendengarkan pematerian dari Pak Ibnu Faisal bangga Pak baik terima kasih Tony atas pembukanya Bismillahirrahim Wassalamualaikum Warahmatullahi Burakatuh selamat pagi semuanya menjelang siang saya izin dulu untuk Pak Noir untuk mendahului dan juga terima kasih untuk Pak Gesta tadi sudah memberikan materi yang cukup memberikan pengetahuan lebih Pak untuk mahasiswa kami saya ingin menyampaikan juga terkait instrumen izin share screen saya apakah sudah terlihat Pak sudah Pak oke baik disini saya akan mencoba memberikan materi sedikit terkait tentang survei terkait dengan instrumen yaitu suatu alat yang sedang kami kembangkan saya disini berbicara atas nama Mil Pak Jajaran Marine Research Laboratory atau Lab Ilmu Kelautan 4 yang diketuai oleh Bu Hindah saat ini dimana ada saya juga dan Pak Noir dan juga dosen-dosen kelautan di bidang hidro-oceanography banyak berkutat di lab kami dan ini salah satu alat yang kami kembangkan yaitu adalah flood artificial debris mungkin ada beberapa dari teman-teman di Kelautan 4 yang sudah pernah mendengar tapi disini saya coba menjelaskan kembali tentang flood artificial debris itu seperti apa baik ini backgroundnya yang pertama yang seperti kita ketahui mungkin ini sudah ada refresh saja bahwa terdapat darurat sampah di Indonesia dimana dari penelitian jambek ini jambek efek tahun 2015 yang menyatakan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua sebagai produsen sampah laut terbesar di dunia ini bisa dilihat bahwa dibandingkan dengan negara lain jumlah penduduk yang lebih besar pun juga selain Cina mungkin kita bandingkan dengan Amerika ataupun India Indonesia masih di peringkat yang lebih tinggi kenapa sampah laut menjadi suatu permasalahan karena sampah laut di topik permasalahan iso global itu menjadi tiga besar permasalahan global sebelum terjadinya pandemik mungkin sekarang agak sedikit bergeser tapi sebenarnya si sampah laut ini juga mengalami efek dari terjadinya pandemi yaitu peningkatan jumlah sampah terutama jenis plastik kemudian kenapa kita penting harus mempelajari tentang sampah laut kenapa hal ini menjadi penting karena ada suatu studi yang mengatakan di tahun 2050 ini jika kita tetap melakukan konsumsi dan perilaku yang sama dan otomatis jika kita melakukan konsumsi pasti produksinya akan tetap menyuplai kita bisa jadi di tahun 2050 itu jumlah sampah yang ada di laut saja itu bisa setara atau bahkan melebihi jumlah ikan yang ada di laut ini suatu permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian lebih nah kemudian saya enggak mau terlalu bahas tentang sampah laut itu berasal dari mana karena ini topiknya lebih ke arah instrumentasinya intinya sampah laut memiliki dampak yang cukup banyak yang mungkin ada beberapa dari teman-teman di kelautan yang sudah tahu bagaimana sampah laut dapat mempengaruhi ekologis laut seperti bisa tersangkut hewan-hewan mamalia laut terus kemudian bisa menghancurkan habitat seperti menutupi mangrove lamun ataupun terumbu karang kemudian juga bisa dapat termakan juga oleh beberapa biota baik itu burung laut ataupun penyu itu sendiri dan yang mungkin yang dampak yang paling kita bisa lihat langsung itu adalah kerusakan suatu pantai yang bisa menurunkan nilai ekonomi dari si pantainya sehingga banyak sekali efek-efek sampah laut yang dapat merugikan kita nah kemudian hubungannya dengan suatu instrumen atau suatu background kita sebagai ilmu kelautan dan mungkin di instrumentasi ini adalah data bagaimana profil sampah plastik ya sampah plastik yang ada di dunia dimana 0,5% itu merupakan sampah plastik yang pengambang 0,5% ini ditambah dengan 39% yang itu berada di open ocean water atau ada di perairan terbuka jadi ada sekitar 39,5 ya mungkin 40% si sampah yang mengambang baik itu yang mengambang di lautan maupun yang ada di lautan lepas ini jadi suatu permasalahan bagaimana kita bisa mengatasinya bagaimana kita bisa berkontribusi itu yang menjadi suatu pertanyaan nah problemnya yang di Indonesia sumber-sumber sampah selain dari selain dari berasal dari produksi rumah tangga ataupun dari darat ada yang namanya transponder pollution atau transponder issue dimana sampah laut berasal dari kiriman baik itu dari kita ataupun kita mendapatkan kiriman karena seperti yang kita tahu Indonesia berada di perairan yang cukup terbuka dimana ada arus utama yaitu Arlindo yang melintasi ditambah dengan arus lainnya yang seperti bocoran Arlindo dari laut China Selatan juga masuk dari Hindia pun melalui Selat Malakat pun juga masuk ini yang menyebabkan adanya transponder isu transponder pollution yaitu adalah sampah laut diperlukan suatu pendeteksian bagaimana cara kita mengetahui sampah itu berasal dan bagaimana sampah itu menuju atau tujuan dari si sampah itu seperti yang dilihat dari penelitian ada sebuah sampah plastik di Indonesia sampah plastik jenis-jenis Indonesia bisa sampai ke pantai Phuket di Thailand nah ini memerlukan suatu pendekatan akademis atau pendekatan penelitian dimana kita harus membuktikan bahwa memang sampah itu berasal dari Indonesia atau mungkin kita bisa membuktikan jika ada sampah yang berasal dari luar negeri atau yang bukan berasal dari negara kita nah ini adalah studi yang sedang kami lakukan dimana terkait transboundary pollution ini kita sedang melakukan penelitian mungkin ada beberapa juga dari anak komitmen juga ikut serta kita mencoba memprediksi bagaimana pergerakan sampah laut di garis batas negara kita bagaimana kita bisa membuktikan bahwa sampah yang kita terima itu berasal dari negara lain atau mungkin bisa saja kita yang berkontribusi menyebabkan negara lain menumpuk sampahnya jadi ini studi yang sedang kami lakukan hasilnya sudah didapatkan pergerakannya cukup membuktikan bahwa sampah laut yang berasal dari luar ataupun dari dalam kita juga berkontribusi terhadap negara lain ataupun negara kita jadi memang transboundary pollution ini menjadi isu yang nyata kemudian bagaimana cara kita berkontribusi yang pertama pastinya kita bisa melakukan dengan field survey atau survey lapangan dengan cara mungkin collecting debris melakukan aksi bersih melakukan pemetaan jenis-jenis sampah berat dan juga jumlahnya ini juga akan membantu kita dalam proses validasi nantinya saat kita melakukan pemodelan selain itu ini yang terbaru dimana kita bisa melakukan pendekatan dengan remote sensing atau pengenderaan jauh yaitu dengan cara foto udara ataupun mungkin dengan menggunakan SAR citra radar dimana kalau foto udara mungkin terbatas di spasialnya di luasannya tapi kalau yang SAR ini masih terbatas di reflektannya yang studi yang terbaru tentang sampah di di laut menggunakan citra satelit dari Akunarus dan juga dari Kikaki ini dia masih menggunakan SAR dan foto udara yang didapatkan hanya bisa mereflektankan jenis-jenis sampah yang makro kemudian juga ada keterbatasan apabila sampah-sampah tersebut berada di perairan karena reflektan plastik misalnya memiliki spektrum yang hampir mirip dengan air jadi sebagian besar validasinya masih di sekitar pantai atau di daerah sekitar daratan muara dan yang masih bisa membedakan antara reflektan atau spektrum plastik atau mungkin stereofoam dengan pasir atau tanah lalu ini pendekatan yang kita lakukan pendekatan dengan menggunakan instrumen instrumen apa sebenarnya sudah dimulai oleh konsebil ini kalau ngasal 2012 saya agak lupa 2012 sepertinya atau 2015 mencoba dengan cara drifter berbasis GPS dengan lakarian instrumen dia akan memprediksi pergerakan si sampah laut yang dimodelkan kemudian kami dari MIL di tahun 2016 sudah memulai desain dan pengembangan dan di tahun 2019 di tahun lalu sudah sampai menuju tak akhir yaitu tahap uji lapangan uji field test dimana hasilnya ini untuk kita bisa memprediksi kita bisa memodelkan asal dari sampah kemudian kita bisa berhipotesis tujuan dari sampah itu kemana jadi sistemnya bisa modeling maju atau bisa kita backtracking ke asal dari sampahnya nah ini adalah timeline pengembangan alat si FAD ini float artificial debris dimulai dari 2016 kita memulai desain dan perencanaan kemudian 2017 2018 sudah masuk ke tahap AD namanya pertama artificial debris kemudian kita kita ganti namanya sehingga lebih pas atau cocok karena kita ingin memprediksi sampah yang floating saja untuk sementara kita jadi kita ganti namanya menjadi FAD float artificial debris sampai tahun 2020 kita sudah sampai ke tahap akhir nantinya di 2001 ada beberapa pengembangan yang akan kita coba lakukan ini yang FAD tahun 2018 kebetulan prototipe 2020 nya nanti saya akan tunjukkan tapi kurang lebih akan sama ada tiga bagian disini adalah bagian utamanya main badinya kemudian ada di bagian batangnya baik itu yang untuk antena ataupun untuk penyambung ke balasnya atau pemberatnya jadi ada tiga bagian ini dan dimensinya cukup ramping tinggi bodi utamanya hanya 37 cm kurang lebih dengan diameter 9 cm kemudian kelebihannya kita juga memberikan blade di sini blade di sini gunanya adalah untuk mengantisipasi drug force atau bisa memprediksi pergerakan sampah laut dengan tipe-tipe yang berbeda nanti kita akan mencoba mengembangkan bagaimana alat ini bisa merepresentasikan jenis-jenis sampah yang mengapung dengan tipe-tipe yang berbeda bisa mungkin sampah yang berbentuknya besar sedang ataupun kecil nah kemudian dari alat ini kita sudah melalui beberapa tes yang pertama adalah kom-tes yaitu adalah tes komunikasinya kita memakai GPS tracker untuk sampai sekarang dimana GPS tracker ini memiliki dimensi yang cukup kecil bisa masuk ke dalam si bodi utama tabung utama kemudian secara berat juga hanya 168 gram tidak terlalu berpengaruh ke buoyancy kemudian punya akurasinya cukup rumayan 5 meter dimana kemampuan baterainya bisa 5000 sehingga sehingga jika menggunakan interval setiap 30 menit atau 1 jam dia bisa bertahan sekitar 10 jam atau mungkin lebih dari 12 jam kemudian tahap berikutnya kita lakukan vakum tes dimana vakum tes ini berkaitan dengan bahan yang kita gunakan untuk membuat FAD ini kita menggunakan 3D printing dengan bahan yang pertama adalah PLA dari plastik yang berbiodegradable kemudian kita coba kembangkan juga tahun ini dengan kevlar fiber komposit dengan ketebalan sekitar 3 mm memang masih ada sedikit leaking di bagian dalam tapi seharusnya sudah bisa kita antisipasi kita double protection juga dengan menambahkan plastik vakum di bagian dalamnya sehingga untuk vakum tes sudah diselesaikan kemudian ini yang paling penting untuk buoyancy kita sudah mendapatkan berat yang ideal untuk keseimbangan dari suatu alat ini dimana biasanya dari 100% badan air 100% bodi yang dimiliki si instrumen idealnya 30% yang hanya muncul di permukaan kita mendapatkan gross weightnya berat berat totalnya sekitar 1,5 kg dimana 1,2 nya itu berasal dari si balasnya jadi pemberat ini biasanya kita buat dari semen yang memiliki berat kurang lebih 1,2 kg jadi dengan spesifikasi ini kita bisa mendapatkan keseimbangan titik seimbang yang baik sehingga buoyancy nya bisa didapatkan nah ini timeline nya yang tadi tahun 2016 2017 kita sudah memulai desain dan perencanaan kita pertama membentuk artificial debris dengan bentuknya bola seperti bola lingkaran itu kemudian bahannya kita masih menggunakan resin pas pertama kali di tahap pertama ini kita memfokuskan kepada GPS test kita mencoba dulu di Kepulauan Seribu dan juga di Kepulauan eh di Kepulau Seribu dan di Kepulau Untung Jawa pertama GPS test dulu kita coba dulu di daratan apakah GPS nya mengirimkan sinyal ke user atau ke operator kami kemudian vakum test kita juga coba di alatnya kemudian di tahun 2016 2017 ini kita juga sudah melakukan percobaan drug test atau percobaan alat jika dilepaskan kemudian apakah dia bisa menggerak mengikuti arus atau tidak jadi lumayan berhasil yang kami lakukan kita mencoba dengan membandingkan dengan flood tracking berstandar pergerakannya kurang lebih hampir menyerupai dari si flood tracking nya si artificial debris ini di 2018 2018 ini pengembangan tahap berikutnya yang kita fokuskan di bentuknya pertama bentuknya menjadi tube bentuknya seperti tabung kemudian kita tes lagi drug test kita karena berubah desain otomatis kita akan tes lagi drug force nya kemudian kita melakukan verifikasi apakah alat yang bergerak ini sesuai dengan sesuai dengan kenyataannya atau mungkin pergerakan arusnya ini kita coba di Laut Sau di NTT dengan Pak Noir juga sebagai pemimpin pemimpin riset kemudian kita juga mengajak beberapa mahasiswa saat itu kakak-kakak kalian mungkin di angkatan 2015 dan 2013 ini kita coba hasilnya cukup mendekati kenyataan dimana yang garis merah itu adalah alatnya dan kita memodelkan juga yang garis kuning itu adalah modelnya namun masih masih terkendala karena ini masih terbatas di GPS karena kita masih menggunakan GPS tracker sinyal yang kita dapatkan masih terbatas sehingga jika di daerah yang sudah tidak menerima sinyal GPS maka alat sudah tidak bisa kami tracking kembali nah ini yang terakhir di tahun 2020 kita kembangkan desain selalu kita selalu berusaha untuk mengembangkan desain dan kita mencoba dengan menggunakan alat komunikasi baru yang tadi kita lakukan dengan keakuratan yang lebih tinggi hasilnya juga sudah lumayan dimana secara drag secara drag dan secara force drag force dan juga buoyancy sudah didapatkan cuma permasalahannya kembali nah ini ini hasil trackingnya kita kembali walaupun dilakukan di Kepulauan Seribu di Pulau Pramuka ada sedikit faktor antropogenik mungkin kami bilangnya adalah manusia yang mungkin nelayan yang mengambil alat kami sehingga bisa dilihat pergerakannya ada pergerakan di darat jadi mungkin alat kami ditemukan di tengah laut di bawah ke pulau tempat nelayan itu bermukim kemudian mungkin sudah dilepaskan dari alatnya mungkin mereka tahu itu si GPS tracker itu memiliki nilai ekonomis jadi ini paper yang kami keluarkan tahun 2019 kami membandingkan dua jenis si FAD baik yang bulat dan yang bentuknya tube dimana kita dapatkan di kedua jenis alat ini perbedaan yang cukup cukup sedikit sebenarnya hanya kita membandingkan berat dan material saja yang satu bentuk bulat yang satu bentuk tabung dengan berat yang lumayan berbeda dengan material yang berbeda namun secara pergerakan dan secara drag force nya dia tidak memiliki perbedaan yang cukup signifikan jadi kami menyimpulkan dari dua alat ini bahwa kita sudah bisa menghasilkan suatu alat yang low cost yang rendah biaya bisa terjangkau kemudian casingnya bisa kami modifikasi lagi dengan material yang lebih ringan dan juga lebih tebal tetapi lebih tebal kemudian untuk GPS menunjukkan error yang cukup rendah tetapi terbatas di GPS di sinyal GPS sehingga bisa menggunakan satelit untuk di daer-daerah yang terpencil kemudian untuk daya catu dayanya untuk baterai live untuk satu baterai bisa bertahan 8-10 jam untuk pengiriman data setiap 60 detik jadi kalau kita coba kirim data setiap setengah jam atau satu jam maka baterainya akan bisa bertahan lebih lama lagi kemudian yang terkait bukti bahwa alat ini bisa membuktikan pergerakan sampah juga dibuktikan bahwa arah dari si FAD ini bisa menunjukkan arah yang sama dengan pergerakan sampah jadi di beberapa tempat di SAU juga mungkin kita sempat melepaskan alat itu didekat dengan kumpulan sampah yang ada di tengah laut ini yang terakhir bagaimana kami berusaha untuk mengembangkan di tahun depan yang ada dua concern kami yang kami ingin kembangkan yang pertama masalah bahan karena masih bahan kami masih menggunakan bahan yang sebenarnya menjadi sampah lagi di lautan karena nanti sifatnya kita lepaskan langsung dan kita hanya monitoring kita sempat berhubungan dengan Mycotech itu perusahaan di Bandung dia mengembangkan suatu bahan dari jamur namanya milea kalau tidak salah itu dia biodegradable pastinya karena dari biota ini dia bahannya cukup kuat terus bisa tahan air kita kemarin sudah sempat menjajakan apabila bisa memungkinkan kita kerjasama untuk pengembangan respon dari mereka cukup baik sebenarnya tinggal bagaimana kita mengatur teknisnya seperti apa karena ini bersifat masih pengembangan belum bersifat komersil kemudian concern kedua untuk pengembangan kita akan mencoba mengembangkan dengan sistem satelit kita menggunakan mungkin rockblock dengan iridium dimana ini sudah sesuatu yang umum sebenarnya di sistem komunikasi satelit tinggal kami berusaha mengembangkan saja kemudian bagaimana alat ini bisa attach langsung di suatu instrumen kami sehingga proses deploynya tidak harus kami setting lagi dan juga nantinya akan kembali ke pengembangan database bagaimana sistem ini sudah bekerja dan langsung kita dapat terima dalam bentuk database baik itu website atau mungkin cold data kurang lebih seperti itu terima kasih atas perhatiannya saya kembalikan lagi ke Tony sebagai moderator terima kasih banyak Pak Ipnu atas pematerian yang sebuah luar biasa mengenai floating artificial debris kepada teman-teman semua kita buka sesi tanya-jawab yang kedua teman-teman mungkin untuk teknisnya sendiri masih sama teman-teman bagi yang ingin bertanya bisa mengisi kolom chat atau menggunakan fitur raise hand untuk nantinya bisa dibuka akses mikrofonnya ini teman-teman ada yang ingin bertanya sekali lagi teman-teman mungkin bila ada yang ingin bertanya mengenai floating artificial debris oke teh Alvina YB lanti sebentar saya buka dulu terima kasih Kang Tony atas kesempatan yang telah diberikan saya Alvina YB lanti dari Kelautan 2018 mohon izin bertanya kepada Pak Ibnu Faizal perihal presentasi yang tadi sudah dipaparkan terima kasih Pak Ibnu punten Kang apa suara saya terdengar 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 punten sekali lagi apa suara saya terdengar terdengar Oke baik saya mohon izin bertanya tadi kan sudah dijelaskan mengenai FAD yang tipe 1 dan tipe 2 yang bentuknya bundar dan juga tabung sebenarnya efektif yang bundar atau yang tabung sebenarnya kelebihan dan kekurangan masing-masing dari alat itu apakah sebenarnya ada atau bagaimana terima kasih sebelumnya baik saya jawab saja langsung ya Kang Tony emang enggak Pak oh iya baik terima kasih atas pertanyaannya kalau terkait bentuk ya bentuk bulat dan tabung sebenarnya itu tidak masalah terkait bentuk karena tadi intinya kan si alat ini dapat mengikuti pergerakan sampah yang sebenarnya gitu cuma yang kenapa kita berubah bentuk dari bulat menjadi tabung pertama concern kami karena kami ingin merepresentasikan bentuk yang sebenarnya lebih banyak ditemukan sampah laut yang ditemukan di lautan yaitu adalah berbentuk botol kemasan baik itu 600 atau mungkin 1,2 jadi pendekatannya lebih ke situ tapi sebenarnya kan masih banyak juga nih jenis sampah yang lain mungkin kayak bungkus dan lain-lain nah itu pendekatan kami nanti kami coba tetap dengan bentuk tube cuma kami mainkan di buoyancy-nya di titik di titik apungnya jadi untuk berat tidak akan sama karena beratnya si satu botol air kemasan misalnya hanya berapa ratus gram kan ya sedangkan yang si alat kami bisa berkilo tapi kita fokus ke dragnya bagaimana pergerakan dia per meter per secondnya apakah bisa mendekati dengan kemiripan yang sama jadi terkait efektivitas asalkan alat itu bisa mendekati dengan kenyataannya nah itu tidak menjadi masalah dengan bentuknya gitu dan ada Kang Jaska sebenarnya 2015 tentang skripsi ini bagaimana si alat kami ini dicoba dengan beberapa variasi dari pemberatnya sehingga bisa menggambarkan bentuk dari sampah-sampah yang berbeda seperti itu mungkin kurang lebih baik terima kasih banyak kepada Pak Ibu atas jawabannya terima kasih juga kepada atas pertanyaannya mungkin yang lain ada yang ingin bertanya lagi ya masih dibuka kesempatan teman-teman untuk bertanya teknisnya masih sama teman-teman jika ingin bertanya bisa berkomentar di kolom chat atau menggunakan fitur eyeshand untuk nantinya dibuka akses dari microphone teman-teman mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya kembali oke Kang Rafael Pandu sebentar enggak Kang Rafael Pandu terima kasih atas waktunya izin bertanya nama Rafael Pandu MBM31 kalau tadi kan penggambaran awalnya kayak melihat pergerakan sampung dari Arlindo tapi kalau alat yang sekarang ada ini cuma bisa sampai 12 jam dan menurutnya itu kan belum mungkin mengikuti arus Arlindo dari bagian utara sampai bagian dari selat Almahera sampai ke daerah timur daerah selatan Indonesia yang terusan Arlindo itu kira-kira bakal ada ini enggak penelitian lebih lanjut mengenai penguatan baterainya karena kan target awalnya itu Arlindo tapi untuk sekarang ini baru bisa mengikuti arus di satu pulau ya kalau enggak salah tadi di presentasinya gitu baik terima kasih Rafa atas pertanyaannya memang concern baterai itu selalu menjadi perhatian ya tapi memang kita masih mengembangkan di daerah-daerah pesisir dulu bagaimana daerah-daerah pesisir ini apabila sudah oke gitu secara pengenaman data kita kita bisa nanti mengembangkan selanjutnya ke baterai baterai gitu jadi pertama sistem komunikasi ya karena kita masih satelit masih kita GPRS base ya jadi kita agak agak terbatas gitu dan 12 jam masih kami anggap sebagai sesuatu yang masih wajar gitu jadi kita masih memakai baterai yang sekitar 10-12 jam tapi kalau nanti kita sudah satelit base otomatis alatnya sudah bisa bergerak lebih jauh lagi tanpa perlu kita khawatir masalah sinyal maka kita akan kesana nantinya ke arah baterai penggembangan baterai dan juga memang pengennya kami kita mengembangkan kita tes alatnya ini di daerah-daerah perbatasan gitu karena yang tadi yang studi kami yang terakhir itu yang tentang transponder issue itu kita bisa melakukan pendekatan di pulau-pulau yang ada di perbatasan Indonesia seperti mungkin Anambas atau mungkin Natuta mungkin seperti itu Pandu semoga bisa menjawab pertanyaannya baik terima kasih kepada Kang Pandu mungkin pertanyaan yang terakhir kepada tadi ada yang raise hand mungkin bisa diulangi raise handnya oh kepada Kang Haiman Mangga Kang Assalamualaikum Wr. Wb terdengar suara saya terdengar jadi untuk Pak Ibnu ya saya ingin bertanya Bapak mengembangkan suatu apa namanya tuh instrumen yang bisa membantu inilah namanya pemerintahan tapi kenapa Bapak malah memilih untuk bekerja sama dengan sebuah perusahaan apakah tidak ada turun tangan dari pemerintah sendiri atau gimana ya bisa tolong dijawab aja gitu terima kasih oke terima kasih kalau untuk yang FAD ini mungkin nanti yang satunya lagi yang Pak Nur dijelaskan tentang Rhea lebih lanjut lagi ya kalau yang FAD ini masih memang kita masih swadaya sendiri sih dan juga masih belum bekerja sama dengan pemerintah sebenarnya memang belum karena kita masih mengembangkan sendiri dan juga sebenarnya biaya-biaya riset yang kami gunakan selain internal dari UNPAD kita juga dapat dari pendanaan dari kemarin itu dari PPTI dari DITI juga kita dapatkan jadi eh maaf dari RISTEC dari RISTEC buat itu kita dapatkan jadi sebenarnya pemerintah juga ada sedikit kontribusinya memang secara tahap lanjutan industri mungkin belum karena memang masih kami cukup kami kembangkan sendiri gitu karena memang pertimbangannya masih low cost juga masih bisa kami cover mungkin seperti itu oke terima kasih kepada Kang Haiman atas pertanyaannya dan juga kepada Pak Ibn atas jawabannya mungkin untuk sesi kedua ini kita akhiri dulu teman-teman sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ibn atas pematerian dari materi artificial debris ini mungkin untuk pemateri terakhir teman-teman kita bisa langsung ke Bapak Noir Primadona Purba saya bacakan sedikit dari CV-nya teman-teman Pak Noir ini merupakan dosen dari ilmu kelautan Universitas Pajajaran itu sendiri dimana sekarang juga Pak Noir sedang aktif di salah satu NGO bernama Mosean teman-teman beliau beliau untuk riwayat edukasinya Pak Riwayat Jenjang Pendidikan SRI teman-teman beliau pernah pernah menuntut pendidikan di jurusan Marine Science di Universitas State of Riau di Pekanbaru teman-teman lalu pernah lalu melanjutkan studi master degree-nya di jurusan Oceanography di Institu Teknologi Bandung teman-teman lalu yang terakhir beliau juga pernah melanjutkan postgraduate sertifikat di Alfred Weichner Institute Brehm Heaven di Jerman teman-teman mungkin Pak Noir bisa mengaktifkan mikrofonnya Pak oke Tony terima kasih siapa gimana Pak kabarnya Pak baik Alhamdulillah Alhamdulillah mungkin tidak usah berlama-lama mungkin bisa langsung Pak Noir bisa memberikan presentasinya anggap Pak baik saya coba share screen ya Tony oke baik terima kasih rekan-rekan mahasiswa mohon izin Pak Itmu dan Pak Gesta jadi mungkin karena hari ini saya yang terakhir mungkin jadi ada sedikit karena saling belajar juga dengan mahasiswa jadi saya kan sharing sedikit tentang bagaimana sih sebenarnya supaya alat kita itu bisa dijual di apa ya di dijual di hidronaf gitu misalkan gitu karena kan mungkin hidronaf ini sudah terkenal dengan alat-alat yang sangat standar presisinya sudah sangat terkenal di dunia gitu nah kemarin saya bicara dengan Pak Gesta Pak Gesta juga mengiakan bahwa mudah-mudahan ada alat yang berasal dari dalam negeri yang bisa kita jual di hidronaf dipakai gitu atau disewakan di hidronaf sehingga bisa gitu nah ini karena saya lihat di beberapa di Indonesia mungkin ini sangat menjadi entrepreneur yang sangat yang menjadi bidang yang baru memang di Indonesia karena sangat sedikit industri yang menjual begini gitu bahkan mungkin saya belum tahu belum ada sepertinya jadi mudah-mudahan mahasiswa yang nanti lulus tahu konsepnya dan bisa melakukan ini sebagai entrepreneurnya jadi judulnya mungkin saya pakai dengan nama Raya nanti apa itu Raya nanti saya coba jelaskan sedikit di tim saya juga mungkin ada Pak Ibnu mungkin karena Pak Ibnu tadi sudah menjelaskan bagian yang lain jadi beliau tidak saya masukkan namanya disini kemudian saya membawa afiliasi juga namanya selain Departemen Ilmu Kelautan saya juga membawa afiliasi dengan Mosean Mosean itu seperti NGO yang baru dan saat ini memenangkan satu grant tahun ini memenangkan grant terkait dengan pembuatan alat ini jadi sehingga kita bawa nama Mosean nah kemudian saya mengucapkan terima kasih pertama karena beberapa dari penelitian ini dengan dana besar gitu diperoleh dari beberapa grant yang pertama dari UNPAD kami mendapatkan grant tahun 2016 sampai dengan 2018 kemudian dengan Robo Merin kami kerjasama dan mungkin bahkan sampai tahun depan jadi mereka adalah hilirnya kami adalah hulunya gitu pada tahun 2018 2019 kami mendapatkan grant juga dari PPTI melalui DPPT hampir di 850 juta waktu itu kemudian saat ini kami sedang mendapatkan grant hampir di 500 setengah M dari Archipologok and Asylen State Forum dan mungkin Tony dan Abi Mahanyu mungkin ikut serta di dalam keikutsertaan proyek ini gitu kemudian apa yang akan saya katakan di sini yang akan saya jelaskan sedikit aja nantinya karena saya pengen backdoornya gitu pembelajaran bagi kita juga karena pengalaman kami di hampir di 5 tahun 6 tahun ini banyak gagalnya sendiri jadi mungkin bagi mahasiswa yang tertarik di bidang entrepreneur membuat alat bagaimana membuatnya mungkin akan lebih banyak ininya jangan sampai jatuh dalam lubang yang sama selama 2 kali jadi mungkin akan lebih banyak kita sharing ilmu nantinya kemudian mungkin ini sebab terbalik saja jadi secara singkat saya katakan bahwa perairan itu unik dan kompleks kita sudah tahu semuanya bahwa ada kejadian El Nino La Nina IOD baru climate dan segala macam kita butuh monitoring data jadi kalau tidak ada data jangan bicara sesuatu jadi ada istilahnya jika kamu tidak bisa mengukurnya it doesn't exist jadi ketika kamu tidak bisa mengukurnya itu tidak tidak ilmiah atau tidak saintifik itu tidak ada nah jadi dan terbukti bahwa memang yang seperti saya bilang sebelumnya kita sudah sampai ke bulan tapi kita belum sampai ke kedalaman laut yang paling dalam nah data-data ini penting secara spasial temporal dan dengan presisi yang sangat bagus sekali nah ini buktinya buat apa buat climate change buat menduga El Nino La Nina dan sebagainya nah ternyata kalau kita lihat untuk biaya survei sangat mahal sekali kan ya jadi beberapa kasus gitu membutuhkan 60 juta per jam untuk surveinya untuk di laut sendiri untuk bayar kru dan sebagainya nah 60 juta ini kan sangat besar sekali dikalikan dengan satu hari dikalikan dengan seminggu dikalikan dengan sebulan dengan data yang sangat sedikit sekali jika dibandingkan dengan luas perairan kemudian di beberapa tempat juga sebenarnya untuk mengantisipasi itu dipasanglah beberapa alat seperti yang kita sudah pelajari ada tau triton yang tadi mungkin dipasang dari mungkin alatnya itu adalah current matter ada ADCP dan sebagainya untuk menduga perairan itu dan di beberapa tempat juga kita lihat ada global drifter yang sudah kita pelajari bahwa dipasanglah alat-alat ini untuk mengefisiensikan waktu dan juga untuk mendapatkan data yang lebih besar kemudian kalau kita lihat juga di Indonesia ini kita itu kosong gitu jadi kita mau bagaimana kita mau bicara tentang climate change di Indonesia sementara data yang kita dapatkan tidak ada di Indonesia itu sendiri nah sementara kalau kita lihat global drifter array itu sudah banyak sekali dilakukan di perairan dunia nah ini yang paling penting salah satunya kenapa kita inilah lack of researchnya bahwa kita tidak bisa bicara sesuatu tentang Indonesia kalau kita tidak punya data kemudian juga kalau bicara argofloat mungkin kalian tahu argofloat ini juga kosong walaupun sudah ada tiga yang dipasang di Indonesia argofloat ini masih tidak ada di Indonesia kenapa tidak di Indonesia mungkin karena kita tidak keikut sertaan kita dalam konsorsium kemudian mungkin izinnya yang susah dan sebagainya jadi ada banyak faktor yang mempengaruhi itu tapi apakah kita punya duit punya cuma mungkin ada faktor lain yang tidak kita perhitungkan sehingga kita tidak bisa dimonitor oleh argofloat kemudian tujuan kami waktu itu adalah membuat suatu instrumen yang dapat digunakan untuk negara-negara berkembang walaupun saat ini kita tahu bahwa Indonesia sudah tidak masuk lagi sebagai negara berkembang tapi sudah masuk sebagai develop country negara menengah tapi dalam masih yang rendah nah jadi kemudian yang kedua tingkat kandungan dalam negerinya harus tinggi maksudnya adalah bahan-bahan untuk membuat hal itu harus rendah gitu harus melasar dari dalam negeri dan mengurangi tingkat kandungan dari luar negeri kemudian dapat digunakan secara statik maupun bergerak kemudian datanya harus real time near real time atau mendekati kenyataan gitu misalkan kalau diukur sekarang mungkin jam sekarang jam 11 mungkin jam 12 harus sudah dapat datanya itu itu yang dimasuk dengan near real time atau mungkin di light mode atau bisa mungkin dalam jangka waktu yang lama baru bisa didapatkan datanya untuk itulah kami membuat suatu alat pada tahun 2016 waktu itu rea gitu jadi saya jadi saya orangnya ikut-ikutan aja gitu karena saya apa ya kita itu adalah orangnya branding dulu nama dulu bagus baru alatnya bagus jadi karena kita lihat ada namanya Argo itu adalah nama dewa Janus nama dewa Topax Poseidon nama dewa semua jadi seolah-olah saya lihat ketika bicara tentang alat-alat yang dilatuh itu adalah nama-nama dewa jadi saya buatlah namanya rea rea itu adalah lifter GPS Oceanography coverage area rea ini adalah perempuan jadi dia mitologi Yunani gitu dan dia mungkin mempunyai hubungan dengan Poseidon dengan Janus dan Poseidon jadi kamu yang senang dengan mitologi silahkan dibaca mitologinya tapi asal nama rea itu begini nah seolah-olah rea itu memang dulu untuk kalau misalkan ada orang gitu kalau dia punya bayi gitu kalau kamu masih kecil waktu itu kamu ganti nama gitu ganti nama karena kamu sering sakit atau karena kamu ingin ada keberuntungan diganti namanya menjadi rea ini pun awalnya namanya bukan rea tapi awalnya namanya garnet nah garnet ini seperti gambar di samping jadi gambar ini tidak benar-benar lurus gitu karena kenapa jadi ini pengalaman kita waktu itu yang saya bilang tadi bahwa membuat satu alat sampai bisa dijual secara global tadi harus banyak apanya ya banyak prosesnya gitu nah gambar yang di samping ini adalah gambar garnet awal jadi di bawah lah baling-balingnya di atas di tengah-tengah itu adalah main boardnya kemudian di atas ada sedikit untuk pengukur antena pengukur udara pengukur kelembapan udara temperatur dan sebagainya dan sekaligus antenanya kita lihat gambar itu miring bukan gara-gara memang dia memang begitu bentuknya tapi memang karena itu dibuat di bengkel biasa gitu di bengkel biasa dengan lem seadanya jadi waktu itu memang dia jatuh bangun segala macam leak-nya banyak sekali sehingga kita tidak sempat untuk menguji komunikasinya hanya menguji bagaimana ketahanannya di laut waktu di pulau seribu nah itu kami tampilkan juga dengan judul nanti kalau kita bisa baca nanti di google school atau segala macam ini hasilnya jadi prosesnya itu sangat panjang sekali jadi sampai hampir 4 tahunan nah namanya awalnya garnet ya jadi GPS drifter combine nah itu awalnya jadi sebelum itu awalnya baru saya ganti dengan nama kita ganti dengan nama raya untuk menghilangkan yang tadi kutukan tadi misalkan kemudian isinya kalau garnet adalah seperti ini nanti bisa dibaca juga di ininya jadi secara sangat sederhana sekali waktu itu kita kerjasama dengan mahasiswa fisika yang tahu elektronika jadi disini yang ini adalah ada sensornya untuk pengiriman data kemudian ada ini sensor untuk micro SD-nya dan kemudian di bawahnya ada sensor-sensor segala macam ini saya skip aja sebetulnya saya agak malu juga dengan bentuknya ini tapi saya ingin memberikan suatu proses tidak mungkin satu alat yang dibuat itu langsung jadi seperti bentuk yang paling bagus sekali butuh banyak trial and error kemudian ini tadi mungkin sudah disampaikan oleh Pak Ibnu tadi bahwa kami mencoba tiga yang warna putih itu sedikit adalah FAD baru yang merah itu adalah flow tracking flow tracking yang biasa ini adalah yang berwarna kuning yang standar internasional lalu ini adalah yang garnet-nya nah ini saya mungkin dengan Pak Ibnu sedang berenang di situ untuk menjaga itu supaya jangan sampai diambil oleh nelayan dan kita ingin melihat sejauh apa antara FAD dengan flow tracking dengan si si garnet-nya waktu itu dan memang arahnya sama cuma waktunya agak sedikit berbeda karena memang densitasnya dan alatnya berbeda kemudian muncullah pada tahun 2017 kayaknya kalau saya tidak salah menemukan partner dengan Robomerin jadi kalau kita mau buat sesuatu alat kita harus buat dari hulu ke hilir kita bisa punya proyek tapi kita tidak punya duit nah yang punya duit siapa ya perusahaannya jadi memang harus ada kerjasama antara kita dengan mungkin dengan hidronaf dengan si Robomerin dan segala macam sehingga muncul suatu alat yang bagus yang bisa dikerjakan terbukti memang bahwa hidronaf itu memang basic saya kan memang oceanografi jadi tidak mengerti tentang alat sama sekali jadi mereka yang mengerjakan casingnya kita punya konsep kita punya tempat pengujian kita punya pengen sesuatu apapun mereka tinggal buat nah kenapa tadi alat ini ditujukan untuk negara berkembang karena memang kita lihat dari ininya dari alat-alat yang kita buat ini memang presisinya kurang tinggi sekali kurang tinggi gitu kurang bagus gitu untuk presisi secara internasionalnya kalau dibandingkan dengan ADCP atau temperature logger yang buatan mana ya buatan tilbit dan segala macam mungkin mereka akan lebih bagus tapi apakah kita bisa dibuat apakah si alat ini bisa masuk bisa sensor tadi bisa masuk ke alat ini bisa jadi kita coba waktu itu dengan sensor yang harganya biasa-biasa saja mungkin water temperature mungkin tidak sampai 200 ribu DO nya tidak sampai 700 ribu PH nya tidak sampai 700 ribu konduktivitas tidak sampai berapa juta gitu yang paling mahal waktu itu kalau saya ingat itu adalah komunikasinya dengan iridium itu hampir di 5,5 juta waktu itu tapi paling intinya apakah kita bisa mengganti dengan sensor yang lebih bagus bisa jadi tinggal bongkar pasang saja plug-in saja disini jadi kalau kita lihat di gambar ini yang bagian A dan B itu adalah untuk sensor atmosfernya yang bagian E nya itu adalah untuk sensor di dalam lautnya kita bisa tambah bisa kita bisa ganti bisa jadi misalkan kita ingin mengganti temperatur menjadi oksigen tinggal beli sensor oksigennya tinggal dimasukkan dan dimasukkan inputnya di komputer nah secara singkat mungkin ada baterai di bawah baru ada mikrokontroller tengah-tengah lalu akan disambungkan ke atas dan segala macam jadi ini konsep utamanya kemudian muncul lagi penelitian kami yang kedua tentang alat ini bekerjasama dengan Robo Marine yang untuk namanya second phase jadi untuk yang keduanya nah ini sudah dicoba kenapa dia pakai tali karena kita uji coba masih di kolam renang kemudian ini Pak Ibnu mungkin nanti bisa lihat ada di Youtube mungkin saya lupa channelnya dimana bisa lihat secara gambarannya beliau lagi memasang baterainya memasang konektornya dan kemudian untuk menghidupkannya lalu disini ada Bram Nathaniel mungkin untuk menghidupkan komputernya supaya disambungkan untuk mendapatkan data nanti dengan via Wifi kemudian ini adalah sensor yang di bawahnya jadi ini mungkin sensor yang mudah didapatkan di Tokopedia dan segala macam bisa didapatkan dengan mudah untuk sensornya sekali lagi saya katakan bahwa sensor ini bisa diganti dengan yang lebih bagusnya tapi karena ini masih prototipe atau prototype jadi kami menggantinya dengan masih yang mudah-mudah saja kemudian karena dia mirip dengan Argo kelebihan dan kekurangannya apa rea ini rea ini pertama dia bisa digunakan dimanapun di sungai di danau di coastal area dan dia di open ocean nah itu yang tidak bisa dilakukan oleh Argo Float karena Argo Float dia memang khusus di dalam laut ketika saya ingin melakukannya di danau saya ingin atau dia static doang atau di dermaga saya akan memakai pelampung ini jadi ini kan saya diamkan tapi saya tidak bisa mengukur arus hanya bisa mengukur kualitas air dan udaranya sedang nah yang lainnya kekurangannya yang pertama tadi mungkin yang pertama baterainya ini hanya sampai 3 bulan doang dibandingkan dengan si siapa namanya si Argo Float yang bisa sampai 5 tahun sampai 7 tahun namun masalah baterai memang masalah yang di dunia yang sampai saat ini belum sangat bisa terselesaikan dengan baik contohnya adalah kita beli handphone teknologi handphonenya sangat bagus sekali sampai saat ini tapi baterai tetap tidak sangat berkembang gitu artinya kita harus ngecharge juga sampai dengan 2-3 jam nah ini tapi solusinya nanti di akhir mungkin kita bisa memakai dengan apa namanya dengan solar panel atau kita mengganti dengan baterai yang Argo Float jadi Argo Float itu juga sama-sama dengan menggunakan lithium juga tapi dia mungkin lebih banyak atau mungkin lebih bagus bentuknya nah itulah kekurangannya jadi kalau harga saya kurang paham dengan si Argo Float ini sekitar mungkin di 600-700 juta mungkin ya saya lupa gitu tapi kalau yang kita punya itu di harga dasarnya itu mungkin di seratusan juta gitu itu harga dasarnya belum lagi nanti masuk ke pihak ketiga dan segala macam nah ini sudah diuji di Kalimantan waktu itu dibawa oleh saya lupa KKP mereka menguji untuk dissolve oksigennya tapi sekali lagi kalau kita lihat titik-titik ini titik-titik ini tidak dijalankan tidak dijalankan si Argo nya eh si reanya tapi dia datang ke satu stasiun lalu dia celupkan dan kemudian dia ambil datanya semuanya gitu kemudian juga ini untuk konduktivitasnya dan sebagainya kemudian Arhe ya jadi tahun 2020 2020 dengan 2021 ini kita sedang dapat grant gitu dari AIS forum tadi yang mengatakan bahwa kita akan sink jadi kita akan membuat itu menjadi lebih dalam dia bisa turun naik gitu sampai kedalaman mungkin 200 meter karena memang teknologinya masih sampai segitu dibandingkan dengan Argo Float yang 2000 meter kita cuma bisa sampai dengan 150 meter tapi kelebihan kita nanti mungkin akan penambahan beberapa instrumen yang ada di dalamnya gitu nah lalu kemudian kita akan coba masukkan ke kemana ke beberapa website namanya PODC Reborn yang ini mungkin nanti kita akan masukkan semua datanya secara real time sehingga bisa dimasukkan saya coba share satu lagi ya mungkin ini akan penting bagi kita gitu ya bagi siapa yang mau membuat sebuah alat bahwa ketika kita mau buat alat sesuatu itu saya coba ada gitu saya gak tahu apakah ini bisa ada online jadi tingkat meter ini adalah untuk menentukan apakah alat kita itu masih dalam bentuk prototipe layak uji atau sudah sampai industri jadi ada namanya form TKT meter kalau ini saya bukanya di UNPAD kita sudah punya di UNPAD sendiri sendiri tapi memang ini hanya dosen sepertinya namun mungkin bisa dilihat di online jadi kita akan bisa melihat bahwa alat kita ini adalah apakah memang secara fisika kimia digunakan telah ditentukan lalu kita isi gini jadi dia punya TKT meter ini yang dilakukan oleh NASA waktu itu ketika dia pengujian pesawat ulang-alik keluar angkasa tapi ini digunakan sendiri untuk yang daerah untuk instrumen yang kita buat jadi kita menjawab sendiri tuh ketika kita mau buat alat jadi ketika kita isi misalkan 5 dia menjawab terpenuhi tapi kalau kita menjawab 1 nah ini 1 tidak terpenuhi artinya alat yang mau kita buat itu belum bisa untuk dilakukan jadi kalau ini kita isi 5 5 5 atau 4 kita merasakan 4 silahkan lalu kita masuk ke TKT2-nya TKT2-nya ada lagi pertanyaan lagi apakah peralatan dan sistem yang akan digunakan telah teridentifikasi kalau kita bilang sudah kita isi segala macam apakah desainnya secara teoritis telah diintifikasi sudah nah ini akan ditolong nanti akan dibantu dengan beberapa literatur atau yang semuanya nah ini kemudian saya jawab ini komponen-komponen teknologi akan dikembangkan secara terpisah dapat berkendirian dengan baik waktu itu GPS tidak berkendirian dengan baik segala macam baru saya isi dan segala macam akhirnya kalau memang sudah semua nah alat kami ini sampai TKT9 nah TKT9 artinya apa bahwa TKT9 itu adalah ada pertanyaan lagi estimasi harga produksi sudah dibandingkan dengan kompetitor kemudian teknologi sudah teruji pada kondisi yang sebenarnya dan sebagainya gitu jadi ketika sudah masuk pada misalkan mau dijual pada tahap industri gitu harus TKT9 jadi kalau misalkan kita belum punya konsep sama sekali atau teknologinya belum diuji pada lab dan segala ini itu mungkin belum bisa kita belum boleh kita jual gitu untuk di labnya itu mungkin sorry saya tidak baca itunya ton sampai disini mungkin yang mau saya kasih tahu gitu bahwa ada rea kemudian bagaimana pengalaman kami membuat rea dan kemudian kalau kita masing-masing mau menjual alat atau membuat alat supaya bagus gitu kita harus punya form TKT-meter untuk dilakukan validasinya atau analisisnya gitu terima kasih saudara Tony saya kembalikan lagi kepada Tony silahkan oke pak terima kasih banyak pak atas materian langsung luar biasanya mengenai rea mungkin teman-teman kita buka sesi tanya-jawabnya sama seperti tadi teman-teman bila ingin bertanya bisa langsung raise hand atau mengisi kolom chat mengisi berkomentar di kolom chat mungkin teman-teman oke ada dari Tevisca ya bentar Mangga Tevisca maaf maaf bapak dan semuanya lagi ada jadi agar dari kelawatan 2018 bapak isi bertanya sebenarnya itu kalau misalnya bahan untuk membuat instrumen kelawatan itu biasanya menggunakan bahan seperti apa ya saya kurang jelas suaranya 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 kurang jelas ya atau gimana coba diulangi Fisca boleh Tevisca kalau memang misalkan agak ada kendala di mic boleh boleh mungkin oke ini pak pertanyaannya pak jadi mungkin dari Tevisca dari kelawatan 2018 disini bertanya biasanya untuk bahan instrumen itu biasanya menggunakan bahan seperti apa ya pak dan apakah menghindari bahan apakah menghindari bahan yang berkarat atau yang lainnya terima kasih pak itu pertanyaannya pak ya baik Fisca iya harusnya sih menghindari berkarat ya tergantung kepada tujuan yang kita lakukan tadi gitu yang kita dapatkan karena kalau saya ini saya kasih pengalaman sedikit ini tentang saya coba share sedikit lagi gitu tentang yang tadi coba ya tadi si si Argo Float tadi itu yang saya masuk sedikit ke bagian ininya nah ini Argo Float yang di kanan ini terbuat dari saya lupa tapi dia memang tidak degradable dan semuanya adalah baterai di dalamnya ada baterai dan segala macam nah itu akan menjadi sampah di lautan lalu ada Q dan A atau question and answer di website-nya bagaimana apakah ini menjadi sampah juga di lautan nah pertama kata dia memang iya ini akan menjadi sampah di lautan tapi tidak sebesar sampah-sampah yang kita lakukan yang kita buat di daratan nah bahannya memang harusnya memang yang tahan karat nah saya tidak terlalu paham dengan bahan-bahan apa yang tahan karat untuk di lautan gitu tapi mungkin kamu bisa bekerjasama nanti dengan teknik material atau orang-orang yang memang ahli di bidang material dan sebagainya sampai sekarang juga seperti yang kata Pak Ibnu tadi kami sedang bekerjasama dengan orang-orang memang yang concern di bidang pembuatan bahan-bahan seperti mycotech dan segala macam yang memang dia tidak menjadi sampah lagi di lautan tapi tetap menunjang fungsionalitasnya nah kalau yang kami ini memang dia seperti tabung tapi dia dari plastik yang sangat tebal sekali saya lupa pakai feci atau apa tapi genusnya atau familinya itu adalah plastik gitu nah itu juga yang menjadi concern tapi intinya dia bisa melindungi si mikrocontroller yang di dalamnya begitu kali dari saya oke terima kasih Pak atas jawabannya dan terima kasih juga atas tevis atas pertanyaannya mungkin teman-teman masih ada kesempatan untuk bertanya bagi yang ingin bertanya atau mungkin bila teman-teman tadi ada yang ingin ditanyakan yang sebelum-sebelumnya belum sempat ditanyakan baik itu dari pemateri rekam dari Hydronaf dari FAD juga mungkin teman-teman bisa melanyakan di sini juga oke Kang Akmal sebentar maka Kang Akmal bisa dibuka mikrofonnya ya Bismillahirrahmanirrahim Muntun Pak Noir ya saya ingin menanyakan tadi Bapak banyak menjelaskan tentang Rea Versi 1 apakah sekarang masih ada pengembangannya terus dipakai dimana masih berak masih dipakai untuk aktivitas gitu masih dalam operasi gitu atau gimana dimana juga dan apakah ada Rea Versi 2 atau gimana terima kasih banyak baik terima kasih Akmal Rea ini sepertinya sudah hampir jadi gitu jadi tidak ada lagi versi Rea yang lain ya kalaupun ada namanya yang Arhea tadi yang masuk naik turun naik turun tadi jadi kalau Rea ini kita bicara yang floatingnya kalau nanti Arhea yang mirip yang si Argo floatnya nah ini sebenarnya jadi kalau misalkan Akmal mau beli gitu alat ini jadi sistemnya alat ini kalau mau dibeli memang pertama kebutuhannya apakah memang mau dibeli dengan sistem satelit apakah memang harus mau dipasangin si satelitnya atau si komunikasinya yang kedua ada pilihannya adalah dengan cara Wifi gitu atau bluetooth jadi jaraknya atau sistem saya lupa dengan sistem radio gitu yang hanya berapa kilometer bisa didapatkan datanya atau yang ketiga datanya bisa disimpan di apa namanya di micro SD atau hard disk yang kecil gitu jadi itu itu pilihannya pertama yang kedua pilihan sensornya seperti yang saya bilang tadi apakah memang mau sensornya yang presisi banget gitu atau memang sensor yang standar aja jadi hanya sampai disitulah nanti rea ini apanya levelnya tidak ada lagi nanti rea versi yang versi yang lainnya saya kira ini sudah bentukkan rea yang saya inginkan dari awal gitu gitu paling satu lagi Pak tadi saya nanya masih dipakai beroperasi atau enggak saya enggak mengerti dia beroperasi buat maksudnya beroperasi buat apa maksudnya ya masih digunakan atau enggak atau sekarang cuma dimuseumkan atau gimana gitu oh gitu enggak kita pakai kok jadi artinya memang sekarang ini sedang sedang dipakai lagi makanya kita sedang kalau ada mau pengetian gitu silahkan mau dipakai silahkan ini kan akan tergantung ini kan karena barang ini kan adalah barang yang dipakai langsung dibuang gitu artinya kita lepaskan ke laut tinggal dibuang sementara kan kalau kita bicara riset kan bicara kan terbatas ya artinya mau dipakai silahkan karena sekarang ada tiga yang kita yang kita punya kalau kamu pengetian tentang kelautan silahkan gitu tapi jangan hilang jadi ada dua di kantor ada satu di saya jadi tiga-tiganya kita bisa pinjam kita bisa pakai dan kita bisa lakukan tidak untuk dimusemkan gitu karena sudah beroperasi full beroperasinya begitu kali oke siap terima kasih pak oke ya mungkin teman-teman yang ingin bertanya mungkin tadi yang belum sempat bertanya di sesi pertanyaan sesi pertama pematerian dari Pak Gesta atau mungkin dari pematerian dari Pak Ibnu belum sempat bertanya atau mungkin ingin bertanya mengenai reha juga yang disampaikan oleh Pak Noir bisa banget mungkin teman-teman bertanya pada kesempatan kali ini ya mungkin teman-teman saya ingin bertanya lagi kan emang gak kan kayak mau terkait yang FAD yang dibawakan oleh Pak Ibnu apakah perkembangan selanjutnya bakal ada instrumentasi yang dikolaborasikan dengan si BIN kan tadi udah dijelasin tentang pola pergerakan dari si Median Depris mungkin kedepannya bisa dikolaborasikan dengan si BIN atau gimana terima kasih ya terima kasih kalau gak salah si BIN itu yang dikembangin sama Kang ini ya Kang Zaki ya ya itu kan kalau gak salah dia stationer dia kan diem ya diem di tempat ya nah kalau mau dikolaborasiin sih sebenarnya bisa aja mungkin tapi terkait komunikasi sama database aja mungkin kali ya jadi sistemnya merekam posisi sama nanti database yang dikirimkan ke satelit dan kita tangkap mungkin akan bisa kita kerjasamakan tapi kalau terkait posisi kayaknya kan beda fungsi kalau yang kami kan bergerakan tapi kalau yang si BIN ini kan stationary jadi mungkin hanya terbatas kalau mau digabungkan mungkin hanya di sebatas komunikasi aja mungkin gitu kali Kemal terima kasih atas mungkin ya kalau misalkan ada error atas pertemuan ini mungkin akan dicoba dicek lagi oleh admin mungkin untuk penutup dari Pak Gesta Pak Gesta Maulana mungkin ingin memberikan closing statement Pak Baik terima kasih kepada teman-teman Pak Noir Pak Ibnu sama teman-teman mahasiswa atas waktunya paling mungkin menginfokan nih untuk tadi terkait Magang jadi biasanya sih kalau Magang paling di awal mungkin kerjasama antar lembaga dulu ya paling mungkin dari Pak Noir atau Pak Ibnu membuat surat kali ya surat kerjasama untuk Magang mungkin dari institusi dari UNFAD-nya sendiri dari ilmu kelautan mungkin dari mahasiswa-nya dipersiapkan saja proposalnya mungkin ya proposal magangnya terus ada ketertarikan ke arah mana kan sebenarnya si instrumennya banyak-banyak terus tidak terbatas di instrumen-instrumen kelautan sebenarnya ada instrumen geodesi geofisika mungkin teman-teman ada ketertarikan di instrumen yang mana mungkin bisa dituliskan saja di si proposalnya nah habis itu mungkin paling itu sih yang paling awal bisa kita ajukan kerjasama gitu ya Pak Noir sama Pak Ibu buat teman-teman mahasiswa kalau misalnya ada kesempatan magang gitu sih paling-paling nanti kalau udah setelah itu paling nanti kita koordinasi lagi apakah waktunya gimana terus teknis magangnya seperti apa apakah online atau kayak gimana-gimana mungkin setelahnya kita bisa komunikasi lagi sih Pak mungkin untuk awalnya mungkin seperti itu sih biasanya kita harus ada apa ya kerjasama antar lembaga dulu sih mungkin dari pertama itu gitu sih paling Tony buat si closing statementnya buat teman-teman terima kasih oke Pak terima kasih banyak atas closing statement dari Pak Gesta mungkin dari Pak Ibnu ada closing statement Pak ada sedikit aja kali ya buat teman-teman di kelautan mungkin jangan ragu-ragu kalau ada ide tentang pengembangan alat jangan takut untuk memulai sebenarnya bisa mulai dari hal-hal yang sederhana dengan barang-barang yang sederhana juga dan murah gitu nantinya bisa dikembangkan yang penting ada keinginan dan juga tidak capek sih karena memang pengembangan alat butuh proses yang panjang mungkin itu aja kali ya terima kasih oke terima kasih kepada Pak Ibnu mungkin dari Pak Noir Pak ada closing statement Pak baik terima kasih Tony jadi pertama saya ingin terima kasih buat Mas Gesta ya jadi mudah-mudahan nanti kita bisa ini Mas selanjut lagi gitu saya kira ini awal yang baik sih buat kita untuk kerjasama dengan beberapa ini makanya saya undang beberapa dari komitmen dari email dan juga dari FIK-nya nah mungkin ada beberapa orang sih mungkin yang bisa dan kemudian kalau ada mahasiswa yang mau magang nanti mungkin di di Dronach bisa menghubungi saya dan Pak Ibnu mungkin nanti untuk di awal kita diskusikan tapi mungkin kita akan coba nanti buatkan MOU baru nanti mungkin MOA-nya dalam bentuk apa gitu jadi akan lebih formal gitu nanti akan antara Hidronach dengan dengan UNPAD-nya dan itu yang sudah bisa dan itu gampang sekali mungkin untuk di UNPAD-nya karena memang sangat sudah apa ya Hidronach itu kan sudah sangat terkenal ya dan kemudian juga link linknya linknya dengan kita juga sudah ada gitu jadi tidak tidak perlu lagi untuk mengaudit siapa Hidronach siapa UNPAD dan segala macam jadi akan lebih baik nantinya kemudian nanti mungkin mudah-mudahan kita bisa berkunjung ke kampus jadi mungkin karena ini pandemi COVID seperti yang kita bilang tadi gitu dengan pandemi COVID agak sedikit susah kalau ke kampus kan mungkin kita bisa bawa alat bisa kita demokan dan sebagainya jadi mungkin kita rencanakan lagi nanti mungkin dengan Pak Ibnu Pak Ibnu ini mungkin adalah wakilnya wakil apa ya wakilnya kepala labnya Mel jadi mungkin Beliau mungkin yang lebih bisa gitu kan mungkin gitu ya dan kepada teman-teman dan mahasiswa mungkin siapa nanti yang ingin silahkan seperti yang tadi membuat alat bisa bekerjasama karena saya kira industri pembuatan alat terutama untuk kelautan mungkin masih sangat sedikit sekali di Indonesia jadi kita bisa bisa saling bekerjasama tapi perlu diingat bahwa tidak bisa bekerjasendirian sih menurut pengalaman kami harus ada orang yang mungkin dari hulu kelirnya harus bareng-bareng gitu kerjasama ada teknik informatika ada mesin waktu itu kita bicara lalu kemudian kelautan dan sebagainya begitu kali Ton terima kasih sekali lagi Mas Gesta dan Pak Ibnu ya terima kasih atas Pano terima kasih Panoir atas closing 7-nya mungkin jika bisa saya rangkum teman-teman dari pertemuan kali ini melihat perkembangan zaman banyak sekali perubahan serta perkembangan dari berbagai instrumen khususnya di bidang hidrosianografi mulai dari alat instrumen-instrumen pengukur arus pengukur pengukur cuaca juga terus juga tadi ada floating artificial debris pun juga tadi ada rea jadi mengingat perkembangan instrumen-instrumen tersebut penting untuk kita semua untuk memahami dari perkembangan dari berbagai instrumen-instrumen yang tadi sudah disampaikan oleh ketiga pemateri kita yang sangat luar biasa pada siang hari ini mungkin cukup sekian teman-teman sekali lagi mengingatkan untuk jika teman-teman ingin mendapatkan e-certifikat bisa mengisi link g-form yang ada di kolom chat sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Gesta kepada Pak Gesta Maulana kepada Pak Ibnu dan juga kepada Pak Noir akhir kata saya ucapkan terima kasih saya Tony Bratasena selaku moderator pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih